Dua pelajar sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah berkreasi membuat permen dari biji pepaya yang bahkan juga berkhasiat sebagai obat cacing. Siapa mengira jika biji pepaya yang biasanya hanya dibuang ternyata bisa dimanfaatkan di dunia kesehatan. Dua pelajar dari SMK Kesehatan di Karanganyar telah berhasil berkreasi mengubah biji pepaya menjadi permen jeli yang berkhasiat sebagai obat cacing. Cara pembuatan permen kesehatan ini pun cukup mudah. Biji pepaya dipilah dan dicuci hingga bersih, lalu dikeringkan dan dilembutkan dengan cara di blender. Setelah lembut, sari biji pepaya diambil dengan menyaringnya. Sesudah itu, sari biji pepaya dipanaskan sembari dikombinasikan dengan bahan-bahan lain seperti gula, gelatin, dan bubuk jeli. Permen biji pepaya kreasi siswa SMK ini dinamakan candy papaina. Papaina sendiri dipilih lantaran berasal dari kata papain, yakni kandungan enzim pada daun pepaya dan buah paya. Biji pepaya itu bisa buat obat cacing. Nah kita itu langsung mikir, gimana sih obat cacing biar bisa disukain anak-anak kan kalau dalam bentuk obat, anak-anak pasti nggak mau langsung makan. Makanya kita cari inovasi produknya itu, kita buat permen gami. Awalnya kita nggak langsung buat ke permen gami. Awalnya kita buat itu dari permen biasa, ternyata itu nggak jadi lengket, terus gampang diserang semut. Terus kita juga mikir, itu nggak tahan lama. Dua hari aja itu udah mencair. Terus kita mikir, gimana caranya biar biar tahan lama. Terus kita akhirnya buat dalam bentuk gami. Untuk menghasilkan permen kesehatan tersebut, siswa yang didampingi guru pendamping membutuhkan kurang lebih 6 bulan. Ini teratur yang sudah ada dari beberapa buku yang kita cari, dari jurnal juga, jurnal nasional dan internasional. Di situ dinyatakan bahwa biji pepaya berkhasiat sebagai, salah satunya adalah sebagai obat cacing. Kandungannya juga terlampir di situ, mengandung glukosida kasirin dan karpain sebagai obat cacing khususnya. Saat ini, permen biji pepaya atau yang dikenal dengan candy papaina diproduksi dengan dua rasa, yaitu rasa melon dan rasa jeruk. Permen biji pepaya buatan siswi SMK ini sudah dijual kepada masyarakat. Namun saat ini, penjualan masih berdasarkan pesanan dan belum diproduksi masal. Untuk satu biji permen dijual dengan harga Rp 1.500 dan permen ini dapat bertahan hingga satu bulan. Dari Solo, Jawa Tengah, Harun Al-Rasid, Cendana TV melaporkan.